Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Youtube channel Mas Dosen Hari ini saya punya tamu istimewa Mas Arief Halo mas, halo teman-teman Thank you banget Mas Arief nih dari Let's Play Indonesia Yang mengenalkan saya dan teman-teman saya di Jago Indonesia Tentang board game Dan setelah bertahun-tahun saya kenal Hari ini saya baru main board game Akhirnya ya Akhirnya, terprovokasi juga Selama, mungkin kalau di Techie Bishan di 2019 ya Kita udah kenal di 2018 2018 ya, berarti ya 2018, 2019, 2021, 2022 4 tahun 4 tahun lah Saya baru main board game Dan baru ngerasain Luar biasanya manfaatnya dari sebuah board game Khususnya untuk develop team Dan banyak goals yang bisa diset dari sebuah board game Dan beberapa program kami di Jago Indonesia Ada program Jagoan Bisnis Jagoan Digital, Jagoan Tani Beberapa dari program itu menggunakan board game Untuk participants Karena kadang saya tuh nemuin mas Di lapangan ya Di pelatihan-pelatihan yang membosankan Dan board game ini luar biasa Di dalam waktu yang 2 jam Tadi saya main tuh mas Itu saya kayak ngerasa bahwa Saya mikir Saya berusaha untuk mencerna Saya berusaha untuk bikin strategi Dan saya dapat result Dan ada evaluasi Nah, oke Mas Arief Kita mau diskusi banyak Dan ini banyak banget sih yang seru nih Menurut saya ini keren banget Karena beberapa hari yang lalu Mas Arief cerita bahwa Lagi bikin board game tentang stunting Sebelumnya lagi bikin board game tentang Pariwisata, tentang kopi Tentang innovation, dan lain-lain Wah, luar biasa Mas, board game sendiri Secara sederhana itu definisinya apa sih sebenarnya? Thank you Mas Dias Udah ngendang Yes, akhirnya Ini podcast kedua Kalau kemarin Mas Dias setelah 4 tahun Baru bermain hari ini Nah, saya setelah 4 tahun Saya bisa ngobrol dengan Mas Dias Secara ini ya Langsung Secara langsung Dan ditayangkan di Youtube Akhirnya ya Terima kasih atas undangannya Mas Dan Kalau kita ngomong board game Sebenarnya board game itu udah kita kenal sejak lama Mungkin ya Jadi kalau teman-teman semuanya Pernah main monopoli Ya Ular tangga Lama Catur Bahkan karambol Itu disebut sebagai permainan di atas meja Atau tabletop game Biasanya banyak juga yang kenal board game Jadi yang ada papannya Ada banyak sekali jenis board game Dan Biasanya kita pakai hanya sebatas Mainan Oke Nah, betul lah kami menggunakannya sebagai media pembelajaran Game based learning Betul Jadi kita masuk ke Metode yang namanya game based learning Dan saya melihat di beberapa Peraturan atau regulasi pemerintah Khususnya di birokrasi Mas Ternyata board game ini jadi salah satu Yang bisa digunakan untuk pelatihan Betul Jadi ada challenge ini berarti Iya Ada peluang ya Jadi di bulan Maret Itu main pan RB kita Masih Pak Cahyo Pak Cahyo, almarhum Cahyo Yang sekarang Pak Azwar Anas Pak itu favori saya Betul ya Pak Azwar Anas Kayak main pan RB bos Untung aja Mas Dias tidak dipanggil ke Jakarta ya Takut banget Mas Ya mas sayang Ini hanya gue-bue rinso Itu di bulan Maret Meluarkan surat edaran Bahwa Teman-teman ASN Dinas itu didorong untuk Menggunakan beberapa media pembelajaran Dan nomor satu yang disebut itu adalah game Selain video Buku dan lain sebagainya Jadi ini kabar gembira bagi kami Akhirnya Game itu tidak hanya dianggap sebagai Media yang buang-buang waktu ya Tapi Diberi legitimasi Betul Dikasih Suatu penguatan bahwa Ya game itu bisa sebagai media pembelajaran Iya Untuk kita semuanya Betul banget Karena emang Pak Menteri Ya Pak Nadiemak Harim itu kan Ada merdeka belajar Betul Dan ternyata ya memang Proses merdeka belajar itu bisa dengan cara macam-macam Iya Dan anak-anak startup ini Punya banyak cara Punya metode Dan tool Dan salah satunya board game Iya Nah mas Ini seru banget nih Di depan saya pun ada dua jenis board game Iya Kemudian di belakang kita ada board game-nya mas Indrawan Indrawan dari Cias Itu menarik banget tentang inovasi Dan saya tuh kelihat ya board game itu Ternyata Ternyata kayak punya semacam algoritma ya Iya Atau mekanisme ya Yang saya tuh tadi berpikir Wah Ketika saya melakukan strategi itu saya akan bisa kayak gini Tapi ternyata ada dampaknya Impactnya Betul Kalau dalam ekonomi itu kita bicara sebagai game teori Iya Ada game teorinya ya Mas mungkin bisa dijelaskan Ini mekanisme Untuk membuat board game ini sebenarnya kayak gimana sih Baik Kalau kita ngomong Kita ingin membuat board game Sebenarnya ada beberapa tahapan yang Baiknya kita lewati mas Oke Sama seperti sebenarnya bikin skripsi Apa? Ya kita butuh riset dulu Riset dulu Ya riset dulu Memahamkan konteksnya Betul Ini mau buat game apa sih Lalu untuk siapa target marketnya Oke Karena akan berbeda sekali Kalau kita membuat untuk umum Itu ya Untuk kita mainkan secara santai Dengan yang dipakai misalnya di ruang kelas Oke Karena kalau di ruang kelas kan ada batasan jam pelajaran Betul Bener ya Bisa terus-terusan Betul Jadi jam pelajaran itu ada batasannya misalnya 90 menit Kayak gitu Maka gak bisa kita pakai game yang terlalu rumit Nah tapi kalau misalnya Oh ini dipakai untuk di training yang bisa 2,5-3 jam Maka kita bisa sediakan atau buat game yang lebih kompleks Seperti itu Jadi kita riset dulu Kalau udah riset Oke ini kebutuhannya seperti apa Lalu siapa target pemainnya Objektif yang ingin disampaikan apa Oke Karena bisa jadi beda-beda ya Kalau misalnya tadi Mas Rias main Objektifnya adalah pengen Menyadarkan bagaimana Sebuah digital marketing berjalan Efektif Betul Itu objektifnya Maka kita ambil objektifnya apa Baru kita mulai buat namanya prototyping MVP-nya gitu ya Iya MVP-nya Jadi kita untuk pakai kertas Lalu setelah itu yaudah Kita coba Kita playtest namanya Paling penting sebenarnya di playtest Karena disitu kita dapat feedback dari calon pemain Nah setelah dapat feedback baru kita perbaiki Kita raksin lagi terus diperbaiki lagi Sampai kita rasa bahwa Oke ini udah bagus nih Untuk dijadikan sebagai media pembelajaran Jadi prosesnya seperti itu Dan saya berpikir memang board game ini akan jadi masa depan sih Mas Rief Iya semoga Ini panah pun Amin amin Bahkan di perguruan tinggi Yang kita nih dosen gitu ya Disuruh bikin tools atau alat-alat pembelajaran Dan di era sekarang itu kan sebenarnya gak gampang ya untuk meng-attract mahasiswa Untuk aware terus apa yang kita sampaikan Betul Dan dengan board game itu gak ada lagi mereka mikir yang aneh-aneh gitu ya Atau baca WA Atau jawab WA Tapi mereka bener-bener tune in Fokus ya Tune in di dalam apa yang dibuat Betul lah Jadi mungkin nanti kalau teman-teman dari perguruan tinggi Bahkan dari SMA pun SMP SD pengen bikin board game Atau pengen didampingin Ada let's play Indonesia nih Ya bisa dampingin Nah Mas Dari pengalaman sekarang Permainan board game yang paling menarik buat Mas Arief itu apa? Oke Kalau dibilang yang paling menarik Sebenarnya banyak Mas Banyak sekali game yang punya daya tarik tersendiri Jadi misalnya Mas Masnya punya yang unique Iya benar Jadi kalau di let's play Indonesia kan memang fokus pada edukasi bisnis ya Edukasi bisnis? Jadi game-game yang akan digunakan sebagai media pembelajaran itu Game yang bertema ekonomi Jadi Bisnis, warna usaha Betul Itu dibagi-bagi lagi kan Mas? Banyak Ada yang game misteri ada Yang detektif Kayak gitu ada kan Detektif Oke Misalnya kalau kita bicara game secara umum ya Itu ada yang game Market intelligence lah ya? Betul Nah itu ada Terus tentang inovasi Inovasi Ada Lalu bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan baik Oh itu ada juga ya? Ada gamenya Oke Jadi langsung Nama game itu apa Mas? Kalau yang selama ini kita pakai Itu ada game yang namanya Chinatown Chinatown Tadi saya diri Direkomendasikan buat orang yang pertama kali main board game Belajar nih pakai Chinatown Betul Karena itu Kenapa Mas? Sangat menarik Jadi sangat Ini apa namanya itu Interaksinya cukup tinggi Oke Karena kita ya namanya belajar nego ya Jadi kita langsung nego antar temen Kita bisa tahu karakteristik masing-masing pemain ya? Secara umum bisa Nah Dan ini Sorry saya toteng Ini karena too excited Mas Karena tadi abis main board game Dan sekarang diskusi sama Ketua Tertuanya Ketuanya board game ya Kita jadi kalau misalnya gini Teman-teman punya bisnis Punya startup Punya komunitas Punya institusi Dan pengen main board game Kita bisa benar-benar bisa blending sama tim kita Dan kita bisa tahu karakteristik masing-masing Iya Ini orang suka ambil resiko Ini Seperti apa Ini mempengaruhi lawan atau enggak Itu kadang-kadang bisa ketahuan Bisa ketahuan Karena Begitu kita main Yes Itu karakter yang muncul adalah karakter anak-anak Dan karakter anak-anak itu adalah karakter dasar kita semuanya Karakter yang enggak bisa dibohongin Betul Basic keluar Betul Jadi misalnya satu-dua ronde mungkin masih kuat ya Ngejaim gitu ya Begin aja Tapi begitu udah ronde tiga-empat Lihat temennya Itu kok banget Kenapa dia jalannya udah lebih jauh dari saya Gitu kan Maka dia akan keluar Oke Kita bisa sebagai asesmen awal lah ya Untuk oke Si A itu karakternya seperti ini Si B Walaupun itu asesmen awal Nanti butuh banyak konfirmasi Atau lebih banyak tes lah Asesmen enggak gitu lagi Nah itu sih Jadi game itu bisa digunakan sebagai Ya asesmen awal Untuk tahu bagaimana karakter Karakteristik daripada tim ya Betul Tim kita atau Partisipan yang lagi main Oke Mas di depan kita nih Mas Arief Ada Stock Lab By Money Lab Ini kalau prediksi saya Tentang saham Betul Ini dibuat oleh Natacen Mas Natacen Bahkan ini Disini kita bisa lihat Ada UJK Ada IDX ya Indonesian Stock Exchange Betul Ada KPEI KSEI juga Betul Artinya Institusi-institusi yang serius Itu mereka udah mulai Membuat board game Oh at least Men-sponsoring board game Betul Jadi Kita bersyukur ya Semakin kesini Itu semakin Banyak pihak-pihak Yang mendukung Bahwa Oke anak-anak sekarang Itu udah mulai harus Ini mas ya Belajar dengan cara yang baru Tidak bisa seperti Kita yang dulu Misalnya Kita belajarnya Hanya lewat buku Lewat guru Gak gitu ya Karena zaman dulu kan Ya sumber ilmu Kalau gak Guru ya buku ya Kita harus baca banyak hal Baru kita tahu sesuatu Sekarang udah banyak Teman-teman bisa belajar dari Youtube Misalnya mas Dias Enak ya sekarang Skripsi gitu ya Bab satu Bab satu Lihat Youtube saya Itu enak banget gitu loh Dengerin Spotify ya gitu ya Atau dengerin podcastnya Kayak gitu Dan Keunggulan game itu adalah Bisa memberikan interaksi Mas Jadi bisa memberikan Feedback Feedback Real feedback Secara langsung Ke partisipan Atau si peserta Jadi Seperti mas Dias tadi ya Aku coba sih melakukan ini Oh ternyata langsung dapat Result Begitu dapat result Kita langsung evaluasikan ya Ini udah oke atau belum nih Kalau belum oke What next Apa yang harus Betul Apa yang akan Dilakukan Diperbaiki Begitu Oke aku punya Ini nih Rencana hipotesa Seperti ini Kita coba lagi Hasilnya Seperti lagi Jadi itu Feedbacknya langsung Dan itu yang akhirnya Membuat game itu Sangat engaging Banding dengan Kalau kita hanya Baca buku mungkin Karena buku kan tidak bisa Memberikan balasan ya Atau nonton video Itu kadang kita harus Kolom komen dulu Baru dibalasin Nah tapi kalau game Itu bisa mengunculkan Real time feedback Baik dari gamenya Maupun dari Partisipan Partisipan Nah mas Tadi kan kita cerita Mas Arief tuh Lagi merencanakan Membuat sebuah Board game Tentang stunting Nah stunting ini kan Jadi isu nasional Dan untuk Dan stunting pun juga Bukan ranah spesifiknya Dinas kesehatan Doang sih sebenarnya Itu kan multi Stakeholders Multi instansi Dan lain-lain Mungkin bisa dikasih Sedikit preview Mas Sebenarnya Sebenarnya apa sih yang lagi Dipersiapkan Dan bagaimana sih Proses membuatnya mas Oke Jadi awal kita Buat stunting itu Karena kita sebenarnya Ikut sebuah Event dari Kementerian Kesehatan Oke Secara online Lalu yang dibahas Itu adalah Stunting Dan saat itu kita Baru nge Ternyata stunting ini adalah Isu nasional Mas Sebesar ya Salah satu prioritas Yang harus diselesaikan Secara nasional Dan Sedangkan Saya pribadi Pengetahuan tentang stunting Ini tuh mah Sangat kurang Oke Oke Stunting Tahunya sih Kurang gizi Ternyata Kurus Ya kurus Pede Ternyata 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 Banyak faktor Yang menyebabkan Stunting Itu terjadi Misalnya Kebahagiaan Keluarganya Kurang Itu bisa jadi Stunting Anaknya Lalu kebersihan Sanitasi Dari lingkungan Itu bisa Lingkungan Sekitar Itu bisa mengaruh Stunting Ini menaruh Ternyata Banyak Dari Kita Yang kurang Tahu tentang Stunting Padahal ini Isu yang Sang-besar Maka Coba sih Kita bantu Melalui Apa yang Biasa kami Lakukan Yaitu Mengedukasi Melalui Game Jadi ini Rencananya Prototype Sedang dikerjakan Oleh Mas Vano Tim Degas Indonesia Itu untuk Dibuatin Prototyping Stunting Terintar Namanya Game-nya apa Si Centing Bukan Tumpu kembang Masih Centing Masih Prototype Nah itu Kita pengen Coba Sharing ke Banyak Pihak Tentang Stunting Karena Nongkrongnya Di Picnic Hub Berarti Jago Indonesia Bisa Nipik Bisa Terbuka Jadi kalau Teman-teman Pengen tahu Board game Ini Promosi juga Bisa Mampir Ke Picnic Hub Karena Kadang-kadang Mas Pak Arik Sering Nongkrong Di situ Bawa Beberapa Board game Mas Ini Seru Banget Karena Saya Jadi Berpikir Banyak Hal Saya Ngajar A,B,C,D,E Ada Ekonomi Monetary Ekonomi Metrica Sebagainya Itu One way Dan Saya Kadang-kadang Berpikir Ini Anak-anak Ngerti Apa Enggak Si Sehingga Saya Mulai Berpikir Kenapa Kita Bikin Framework Dalam Bentuk Game 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 Misalnya Kisah Sekarang Tentang Subsidi Tentang BBM Kan Naikan Harga BBM Atau Mengurangi Subsidi Tidak Melakukan Subsidi Itu Dampaknya Sangat Besar Gitu Ya Gak Cuma Bagus Tapi Juga Ada Jelek Nah Itu Harus Kita Ukur Dan Mungkin Itu Yang Bisa Dikembang Nah Mas Let's Play Indonesia Kita Mulai Masuk Let's Play Indonesia Mulai Sejak Kapan Ada Kita Berdiri Di Lama Kita Bareng Dibuat Di 2019 2019 2018 Kita Ketemu Belum 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 Ada Belum Ada Jadi Di 2015 Itu Oleh Saya Berserta Mas Anggara Mas Anggara Dari Kaliwatu Kaliwatu Lalu Ada Mbak Diana Dan Juga Pak Wawan Berempat Pak Wawan Dari Kaliwatu Juga Kemarin Mampir Juga Cuma Foto Aduh Pak Saya Lagi Di Beredar Betul Nah Itu Pengen Soan Sebenarnya Aku mau Soan Oke Sampai Mas Jadi Kita Di 2019 Di Kota Malang Oke Di Kota Malang Kaliwatu Punya Outbone Kemudian Punya Board Game Lengkap Banget Ya Mungkin Bisa berkolaborasi Juga Ke depan Jadi Malang Mas Saya Pikir Bisa Jadi Sebuah Destinasi Training Yang Lengkap Game Based Learning Ada Outbone Ada Sambet Jago Indonesia Juga Ada Kita Kolaborasi Terus 2018 2019 Oke Dan Itu Berkembang Dan Ternyata Menemukan Bisnis Model Baru Ya Mas Ya Tidak Perjalanan Ya Apa Mas Yang Peluang Dari Sebuah Board Game Karena Mungkin Bisa Banyak Startup Di Bidang Board Game Yang Baru Mulai Tapi Bingung Ini Ada Bisnis Di Awal Memang Banyak Orang Bingung Bahkan Sampai Sekarang Kadang Saya Ketemu Dengan Teman Teman Itu Mereka Selalu Tanya Revenue Stream Dari Mana Sih Atau Model Bisnis Seperti Apa Model Bisnis Kami Sangat Sederhana Mas Jadi Sama Seperti Learning Center Yang Lain Ya Kami Melakukan Aktivitas Atau Charge Itu Kalau Kami Per Orang Per Sesi Jadi Kalau Misalnya Kita Ada Sesi Main Sesi Belajar Sesi Belajar Sesi 5 Orang Per Orang Misalnya 100.000 Maka Terkumpul 500.000 Nanti Ada Fasilitator Bisa Dapat 30-50% Dari Sesi Yang Di Ambul Seperti Itu Sesi Sebenarnya Kalau Membuat Board Game Sendiri Kalau Buat Board Game Di Awal Memang Indonesia Tidak Fokus Di Pembuatan Board Game Mas Kami Lebih Fokus Ke Fasilitasi Game 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 Yang Sudah Ada Itu Sarana Edukasi Tapi Semakin Kesini Semakin Banyak Yang Kalau Kami Mau Buat Game Bagaimana Mas Dias Tolong Buat Reformasi Birokrasi Oke Kalau Gitu Kita Butuh Riset Seperti Stunting Tadi Mas Kita Butuh Riset Kita Butuh Tahu Apa Sih Komponen Atau Indikator Di Reformasi Birokrasi Nah Itu Mas Jadi Kalau Memang Nanti Kedepan Ini Kami Sedang Persiapkan Yang Namanya LED Studio Untuk Fokus Pada Pembuatan Kepi Yang Tailor Made Mungkin Yang Sesuai Kebutuhan Yang Customize Pricelist Nanti Dikasih Saya Berapa Yang Bisa Kita Ciptakan Dari Sebuah Karena Kita Pengen Banget Dan Pengen Negasi Bahwa Kita Punya Satu Game Yang Kita Pakai Terus Karena Banyak Target Market Yang Kita Pikir Bisa Kalau Kita Jual Game Based Kita Ke Institusi Itu Jadi Kalau Mereka Punya Karyawan Baru Aider Mereka Pakai Presentasi Seperti Biasa Tradisional Tapi Menurut saya Lebih Engaging Kalau Pakai Board Game Betul Kemara Memang Beberapa Institusi Sudah Minta Untuk Seperti Mas Dias Katakan Tadi Bikin Kalau Saya Mau Ada Beberapa Orang Yang Mau Naik Jabatannya Tapi Kami Pengen Assessment Dulu Mereka Tapi Mereka Karena Beberapa Kali Main Game Mereka Bisa Nggak Sih Assessment Pake Game Ya Sekali Lagi Kami Bicara Bahwa Game Itu Nanti Bisa Memunculkan Sifat Dasarnya Sifat Dasar Orang Itu Bisa Di Asesmen Sebagai Asesmen Awal Untuk Memperkuat Biasanya Sudah Punya Tools Mas Ya Mereka Ya Punya Tools Psikotest Apakah Itu Bisa Dikonfirmasi Apakah Memang Seperti Itu Atau Tidak Jadi 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 Pilihan Betul Oke Wah Luar biasa Banget Mas Cita-citanya Apa sih Dilihat Spray Indonesia Kalau Cita-cita Sebenarnya Simpel Mas Kami ingin Menyebarkan Ke Banyak Pihak Bahwa Pendidikan Sekarang Atau Saat Kita Belajar Itu Kita Nggak Apa Loh Kita Meragukan Sesuatu Bahkan Meragukan Apa Namanya Guru Atau Fasilitator Kita Boleh Meragukan Kita Boleh Berkomunikasi Dengan Baik Dan Yang Paling Penting Bisa Belajar Dengan Cara Menyenangkan Karena Diajar Dewantara Kan Salah Satu Prinsip Yang Benar-benar Didorong Adalah Bahwa Murid Itu Sebaiknya Belajar Melalui Bermain Makanya Kan Bikinya Taman Siswa Sekolah Apa Taman Tempat Taman Siswa Memang Tempat Untuk Bermain Mencoba Banyak Hal Lalu Mendapatkan Pembelajaran Cita-citanya Kesana Mas Menyebarkan Virus Kalau Pendidikan Itu Bisa Menyenangkan Dan Terima kasih Sudah Dibantu Sama Jawa Indonesia Ini Kita Banyak Belajar Dan Kemarin Kebetulan Kami Di Piknik Hap Bikin Sesi Untuk Anak Kelas 5 SD 5 orang Ada beberapa Pilihan Board game Dan Itu Sangat Sangat Tarik Sekarang Belajar Belajar Kerjasama Mungkin Karena Biar pada Gadget Sekarang Marah Mengurangi Skintime Karena Luar biasa Banget Maksudnya Saya Sebelumnya Anti Yang Lihat Kartu Mas Ini Kayak Main Remy Aja Kayak Main Capsa Main QQ Tapi Beda Beda Banyak Dan Saya Baru Termotivasi Setelah 4 Tahun Setelah 4 Tahun Baru Saya Main Dan Saya Akan Ngejadwalkan Dua Hari Lagi Untuk Main Saya Penasaran Board game Yang Dibuat Mas Inderawan Inderawan Untuk Inovasi Dan Desain Thinking Dan Saya Karena Ngajarkan Mas Arief Saya Merasa Bahwa Memang Di era Sekarang Tidak Bisa Yang One Ilmu Semakin Berkembang Cepat Mahasiswa Kita Semakin Pinter Semakin Kritis Dan Yang Positif Yang Negatif Mereka Mudah Ter-distract Mudah Ter-distract Kadang Saya Di Kampus Sangat Emosi Kalau Mereka Pegang Handphone Pegang Laptop Tidak Memperhatikan Kita Padahal Itu Sebenarnya Bagi Mereka Sehingga Ketika Kita Buatkan Board Game Dengan Goals Khusus Pasti Akan Lebih Efektif Jadi Semua Teman-teman Saya Dosen Dari Seluruh Fakultas Kedokteran Pertanian Kedokteran Sudah Market Coba Teman-teman Evaluasi Cara Mengajar Teman-teman Dan Coba Untuk Nyoba Salah Satu Permainan Board Game Dan Mulai Memikirkan Apa Kira-kira Yang Pengen Dipuat As a Producer Karena Mungkin Sebagian Besar Import Ya Ini Yang Memang Kami Punya Di Last Indonesia Memang Sebagian Besar Sekitar 80% Masih Import Sedih Karena Memang Game-game Bagus Sesuai Dengan Kurasi Dari Last Indonesia Dari Luar Bukan Bukan Kita Enggak Pengen Ya Kita Selalu Pengen Men Empower Ini Ada Game-game Indonesia Makanya Kami Ada Game Indonesia Ada Termasuk Punya Pak Inderawan Menurut kami Sangat Powerful Sekali Untuk Sharing Tentang Desain Thinking Ke Teman-teman Yang Pengen Mulai Bisnis Tentang Pentingnya Inovasi Nah Itu Sangat Powerful Dan Banyak Testimoni Bagus Yang setelah Main Mereka Oh Ya Harusnya Aku Seperti Ini Saat Memulai Bisnis Dan Itu Dilakukan Dengan Cara Bermain Mereka Bereksperimen Karena Kalau Selama ini Kan Kita Kenalnya Game Itu Mainan Padahal Kalau Kita Baca Beberapa Literatur Ada Yang Ngomong Game Itu Problem Solving Activity Betul Yang Approach With Playful Actitude Jadi Sebenarnya Problem Solving Menyenangkan Benar Yang Approach Dengan Playful Nah Itu Kita Pengen Sampaikan Bahwa Game Itu Bukan Cuma Bum Waktu Kalau Kita Bisa Pake Game Sebagai Media Pembelajaran Sangat Power Ini Gak Pembelajaran Di Kampus Tapi Pelatihan Pelatihan Yang Kadang Di Government Ini One way Bosen Belum Tentu Bisa Diterima Oleh Audiencenya Dan Sekarang Mulai Changing Mindset Bahwa Pelatihan Itu Harus Bisa Kena Sampai Pesannya Ke Audienc Partisipan Mas Dan Salah Satunya Dengan Game Pelatihan Pelatihan Kami Di Jago Indonesia Mas Mix Teoristis Simulasi Lalu Ada Senang Senang Ada Game Semua Kita Bungkus Jadi Satu Harapnya Impact Yang Lebih Besar Ilmu Yang Bermanfaat Alhamdulillah Hero Beralami Terima Kasih Banyak Mas Arief Atas Waktunya Terima Kasih Juga Terus Men Support Energi Dari Piknik Hub Dan Jawa Indonesia Luar Biasa Mudah Mudah Let's Play Indonesia Dan Teman Terus Berkembang Amin Dan Juga Bisa Berdampak Amin Nah Ada Sesuatu Yang Disampaikan Pertama Terima Kasih Sudah Ngeteh 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 Untuk Discuss Bareng Tentang Potensi Pengurangan Game Sebagai Media Pembelajaran Baik Itu Untuk Di Rumah Maupun Di Institusi Pendidikan Maupun Di Pemerintahan Dan Harapannya Teman-teman Setidaknya Yuk Mulai Coba Kita Kalau Tidak 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 Kita Sangat Open Sangat Open Dan Beliau Ini Salah Satu Orang Yang Very Easy Untuk Di Approach Sangat Oke Banget Di Kolaborasi And No Drama So Thank you Very Much For Watching Us See you Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Thank you Thank you Masari Thank you